Di diskus, peluang untuk ekspornya besar dan nilai harganya juga stabil. Banyaknya hobis yang berjualan juga sedikit, jadi peluangnya sangat besar. Karena kita ini ada di dunia hobi, jadi kuncinya sebenarnya adalah kepercayaan. Membangun kepercayaan kepada customer, dan customer yang memarketingkan kita kepada customer yang lain, itu adalah salah satu kunci yang tidak boleh disepelekan. Terima kasih telah menonton! Halo Agro Maritim, dimanapun teman-teman sobat Agro Maritim, nama gue Budi Setiawan, owner dari Jain Diskus. Jain Diskus, spesialis diskus fish, yang berlokasi di Cibutat, Pamulang, Tanggerang Selatan. Ya, awalnya Alhamdulillah, gue sendiri bermain diskus atau mencintai diskus itu berawal dari 2009, pada saat aquascape booming. Dan untuk sejakapan berjualan, kita sudah alhamdulillah sudah 4 tahun, dari 2019 sampai dengan sekarang. Diskus, karena hobi dan cinta itu yang pertama, karena kalau tidak hobi dan cinta, kita kayaknya akan sulit untuk menjalani bisnis-bisnis diskus. Yang kedua, tentu saja pasar yang masih terbuka lebar untuk teman-teman yang mau berbisnis diskus, namun tentu saja butuh banyak sekali yang harus dimiliki, terutama pertemanan berkomunitas, karena dari situ kita bisa mendapatkan bibit, mendapatkan ikan yang bagus, dan nanti bisa kita putar untuk berjualan. Untuk Jain Diskus sendiri, mengambil lini menengah ke atas. Kenapa? Karena diskus itu dibagi menjadi 3 tahap. Untuk bisnis diskus, yang pertama breeding, yang kedua ada pembesaran, yang ketiga ada penjualan. Tiga lini yang tadi kita sebutkan itu, boleh teman-teman pilih, karena diskus ini unik, di breedingnya susah, dibesarkannya juga susah, dan terkait dengan waktu. Yang punya waktu banyak, bisa breeding, yang punya waktu dan tempat yang bagus, bisa pembesaran, yang punya tempat relatif kecil seperti Jain Diskus ini, bisa langsung ke proses penjualan. Jadi segmen itu sih yang harus diperhatikan, tidak bisa diambil semua. Jadi seperti itu. Jadi memilih-milih apa yang ingin kita akuni atau kita jalani. Pertama, tentu saja banyak teman-teman atau sobat agro-maritim pernah dengar bahwa pemeliharaan diskus itu susah, terus ikannya rewel, bukan ikan murah, dan segala macam. Sebenarnya itu betul, namun ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama, yang mempermudah kita untuk memelihara, belum masuk ke penjualan. Untuk memelihara itu yang pertama perlu teman-teman agro-maritim siapkan adalah tempat, habitat, calon diskus teman-teman. Tank bersama filternya. Itu dulu yang harus disiapkan. Pertanyaan selesai, berapa banyak sih dalam satu tank, berapa banyak diskus yang bisa kita siapkan atau kita pelihara? Dari 100 cm, kita bisa memelihara 10 cm. Jadi, ber 10 cm, satu ikan diskus. Jadi, itu idealnya untuk teman-teman memelihara diskus. Yang kedua, karena ikan, jadi otomatis perlu menyiapkan air. Air yang baik. Air yang baik untuk diskus itu parameter pH di 7, di TDS 100. Itu pun bukan menjadi acuan sebenarnya. Karena sudah ada trik yang namanya dripping. Jadi, proses adaptasi aklimatisasi ikan terhadap air di tempat yang baru. Itu yang perlu teman-teman ketahui agar tidak mudah dan tidak sehoror yang banyak di luaran bilang bahwa biar raya diskus itu susah. Dan yang ketiga, yang paling banyak juga yang salah adalah pemberian pakan. Pemberian pakan bisa pakan hidup atau pakan alam seperti cacing, artemia. Nah, itu pakan buatan seperti burger diskus yang dari jantung sapi, sayuran, terus juga agar-agar yang dijadikan satu, yang itu namanya burger diskus. Dan yang terakhir ada pakan buatan. Pakan buatan kita biasa bilangnya pelet sih. Pelet diskus. Dan yang nomor empat, tentu saja niat ya. Kalau sudah niat, biasanya kita nguli. Apa yang harus disiapkan, apa yang harus kita perhatikan. Dan itu sudah banyak di buku ataupun di YouTube sendiri, sudah banyak pembahasan mengenai perawatan diskus. Itu yang harus disiapkan untuk perawatan diskus. Kalau untuk penjualan, nah ini sahabat agro-maritim. Kalau sudah cinta, sudah bisa pelihara, biasanya kita akan coba-coba mungkin ya. Awalnya mungkin dari coba-coba, sama seperti saya. Yang perlu disiapkan adalah relasi yang pertama. Tadi om tanya, kok Jayen di saat teman-teman yang lain sudah mulai banyak yang mengeluh, kenapa Jayen masih grow up atau berkembang terus? Nah, kuncinya dari gue, yang pertama jalin relasi ke teman-teman atau senior-senior yang sudah berpengalaman. Yang kedua, bergabung atau berkumpul dengan teman-teman yang punya motivasi tinggi. Yang ketiga, jangan pernah memikirkan modal. Karena cukup satu perpun, teman-teman kalau cukup ilmu dan cukup pengetahuan, itu sudah bisa menjadikan mata pencahaya. Karena banyak yang bilang modalnya besar apa segala macam, betul, tapi lebih daripada itu adalah niat. Niat kita dulu. Setelah tiga itu, nanti akan mempunyai circle yang sejalan dengan kita. Jadi kalau sudah punya circle yang sejalan, punya komunitas yang satu tujuan, visi dan misi, insya Allah akan saling membantu satu sama lain untuk menjual, berjualan. Dan tentu saja harus mengupgrade. Yang terakhir, mengupgrade diri ke dunia medsos, media sosial. Jangan capek posting apa yang kita punya, karena itu adalah salah satu kekuatan kita di zona medsos sekarang, Om. Jadi itu isi-isi dari Giant Diskus. Kita di Giant itu tidak pakai yang aneh-aneh. Yang pertama, chamber yang pertama itu kita pakai busa, seperti biasa, busa filter yang warna putih. Itu ditumpuk penuh. Itu untuk menyaring kotoran ya, untuk menyaring kotoran. Yang kedua, ada rumah bakteri. Rumah bakteri biasa hobi-hobi menyebutnya momogi ya. Rumah bakteri atau momogi. Yang kedua, untuk memutar atau memecah amonia di dalam chamber itu, kita pakai biobol bisa, bioring bisa. Yang terjangkau, yang saya pakai ini sekarang nih, ini harganya tidak terlalu mahal. Per kilo mungkin Rp 8.000-12.000 bisa untuk satu tank. Nah, dari filter tadi, itu sudah cukup untuk memberikan treatment kepada air yang ada di dalam tank untuk diskus. Karena diskus sendiri tidak banyak mengeluarkan kotoran ya, amonia. Dan yang pasti, kenapa bisa bening, kita selalu water change 10% setiap hari untuk kristalisasi atau perubahan dari air itu sendiri. Jadi, lama-lama WC-WC terus, lama-lama dia akan mengkristal. karena bakteri baik yang tadi kita simpan di momogi sudah berhasil dikembangbiakan lah. Kasarnya seperti itu. Jadi, bakterinya menyebah. Itu saja sudah cukup. Dan yang paling penting sebenarnya justru airator ya. Kalau kita bilang itu gelembung. Nah, itu untuk memecah oksigen. Itu paling penting di diskus. Lebih penting itu daripada filter. kalau di diskus. Untuk sobat agro-maritim yang mau melihara diskus, di jain diskus itu kita menyediakan kelas yang menengah dan kelas show quality. Untuk jualnya sendiri, jain diskus itu dari 4 inch sampai 6 inch. Untuk kelas yang menengah, kita ada red melon, ada pigeon red, ada pigeon yellow, ada turquoise, dan juga ada golden. Itu untuk kelas menengah. Untuk harga, range harga dari 800 sampai 1 juta. Size 4,5 sampai 5 inch. Untuk kelas show quality, kita ada blue tiger, yellow tiger, ada red golden diamond, ada rafflesia, ada leopard snake skin, ada pantera juga, ada blue diamond, ada juga leopard sakura, ada juga albino red cover, albino millennium golden, ada red valentine, dan beberapa jenis silangan-silangan juga, snow leopard, yang banyak dicari juga di pasaran. Nah, itu yang ready di Jain Diskus. Dan, untuk range harganya, dari 1 juta setengah, sampai jenis 15 juta. Satu ekor. Jadi, itu yang ada di Jain Diskus sekarang. Yang paling best seller, jenis merah, dan jenis pigeon. Itu yang paling gampang dan paling indah di aquarium, teman-teman yang pemula atau baru untuk di dunia diskus. Tentu saja, kalau sahabat agro maritim beli di Jain Diskus, kita pasti ada pertanyaan tadi, Om bilang bahwa kalau dibawa pulang, berubah nggak nih warnanya? Nah, untuk perubahan warna sendiri, di Diskus itu ada genetik. Genetik yang memang bisa warnanya cerah, dan ada yang memang genetik base-nya itu brown. Nah, untuk mempertahankan warna, yang pertama, jangan kaget pada saat datang ke rumah, warnanya akan turun. Nah, itu wajar, karena dia akan adaptasi. Adaptasi di awal itu penting. Seperti yang kita jelaskan di awal, persiapan pemeliharaan diskus. Seperti dripping, aklimatisasi air, dan proses karantina sebelum masuk ke tank utama. Itu disiapkan, dia tidak butuh waktu lama, satu, dua hari, sudah kembali ke performa awal di Jain Diskus. seperti pada saat ambil di Jain Diskus. Pemeliharaan kedua, agar tetap kinclong, tetap merah, tetap biru, tetap kuning, itu ada pakanan suplemen. Bisa kita ambil dari pelet, yang sudah banyak ya, macamnya. Saya sendiri tidak pakai pelet, saya sendiri pakai burger. saya pakai burger Ki Alai Diskus, yang kita juga jual. Kita jual untuk warna general, semua warna, hijau, kuning, merah, dan pattern untuk menimbatik agar keluar. Untuk pelet sendiri, sudah banyak ya, seperti NRD, Vibra, terus juga yang paling terkenal itu ada apa ya namanya, sekarang dia sudah agak susah, namanya apa ya, dia udang, 80% udang, itu, itu. Jadi, jangan khawatir, sekarang sudah mudah untuk pemberian pakan yang bersuplemen atau menambah warna dari diskus. Yang ketiga, lampu ya om ya. Jadi kalau seller, sudah pasti harus memoda lampu, karena kalau tidak dibantu dengan lampu, kadang-kadang kan gelap, aquarium, nah, itu juga menjadi salah satu faktor yang merubah warna di diskus. selama 4 tahun ini, perlu diketahui, sobat agro-maritim, bahwa yang diskus itu, bisa survive itu, yang pertama, kita selalu upgrade ikan untuk kelas-kelas yang baru, agar tidak bosan. Dan kalau pertanyaannya dibalik, untuk teman-teman yang mau bisnis diskus, sebesar apa sih peluangnya untuk bisa berbisnis di sini? Peluangnya sangat terbuka besar, ditambah era globalisasi, ekspor, impor, diskus, termasuk hewan hias atau ikan hias yang kuota pemasarannya sangat minim, tidak terpenuhi untuk ekspor. Indonesia adalah salah satu pengekspor diskus terbesar di dunia, namun tingkat produktivitasnya sedikit. Jadi, teman-teman yang mau berbisnis di diskus, peluang untuk ekspornya besar, dan nilai harganya juga stabil, mohon maaf ya, tidak seperti ikan-ikan yang lain, karena pemeliharaan banyaknya, hobis yang berjualan juga sedikit, jadi peluangnya sangat besar. Bagi teman-teman yang sudah mulai dan belum bisa menghasilkan, karena kita ini ada di dunia hobi, jadi kuncinya sebenarnya adalah kepercayaan. Membangun kepercayaan kepada customer, dan customer yang memarketingkan kita kepada customer yang lain, itu adalah salah satu kunci yang tidak boleh disepelekan. Jayaan diskus sendiri, contoh, memberi garansi 100% pada saat pengiriman keluar kota atau keluar negeri, dan ikan bisa diambil dan dikirim, garansinya sama, sehat, itu harus kita berikan kepada jaminan yang harus kita berikan kepada customer supaya dia itu percaya kepada kita. Kalau dia sudah percaya, biasanya ngajak teman, ngajak teman. Jayaan diskus sendiri selama 4 tahun terakhir sudah jual atau menjadi distributor diskus ke teman-teman reseller di daerah seperti di Bandung, di Malang, di Surabaya, di Pekanbaru, di Riau, di Medan, di Nusa Tenggara, di Kalimantan Barat, dan paling jauh kita pernah terbang ke Sulawesi. Jadi, itu untuk yang lokal dan untuk yang ekspor kita sedang ada ekspor juga ke Rusia, ke Qatar, dan baru-baru ini kita ketemu di medsus tadi yang saya bilang kita ketemu sama teman dari Australia yang mau juga ambilkan di kita gitu jadi waktu ya yang menjawab dan ketuguhan hati teman-teman kalau bicara untung rugi itu itu belakangan yang pasti kalau kita berbisnis motivasinya apa dulu kalau kita bermotivasi mencari uang ya itu akan dapat dengan sendirinya sewaktu kita membesarkan farm kita ya teman-teman agromaritim yang tertarik dengan diskus yang mencari diskus yang mencari bibit yang mencari indukan yang mencari untuk kontes bisa subscribe youtube kita di jayandiskus official bisa juga follow instagram di jayandiskus official bisa juga WA saya langsung admin jayandiskus di 082126 477 099 disana akan saya arahkan ke grup whatsapp grup disana kita berkumpul komunitas atau teman-teman yang hobi didiskus yang jualan diskus dibebaskan disana dengan rules atau tata cara yang sudah kita sepakati selama 4 tahun ini alhamdulillah sudah ada 320 member yang semuanya aktif di diskus jangan malu nanya telpon selama kita bisa jawab kita akan selalu jawab di pelakon tersebut gitu sih om dan bisa offline langsung ke galeri galeri kita di Cibutat Sarana Indah Permai Jalan Arung Dalumpat main buka setiap hari terima kasih agro maritim sudah main kejayaan diskus teman-teman sahabat kejayaan diskus dan seluruh teman-teman yang lihat video ini jangan lupa subscribe komen like agro maritim agar agro maritim selalu bisa mengedukasi kita di dunia hobi hewan terima kasih agro maritim sampai ketemu lagi ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati